Perkenalkan kami dari komunitas Wigri Industri, pagi hari ini kami berkumpul di Country Day Bindaran HI untuk mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya dan mengubah sampah yang masih bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu. Dan dalam mereka, tema perkenalkan kami ke Trust Free Day hari ini bersama generasi hijau dari Bawana Kaka di Indonesia. Tadi, sobat lagi sudah mengumpulkan beberapa sampah yang berserakan di jalanan Bapak Ibu, KKD semuanya dan menemukan beberapa sampah diantaranya adalah botol minuman, botol minuman, kemudian ada kaleng minuman juga dan tadi ada kotak susu yang berserakan, juga beberapa gelas kopi dan teh. Padahal itu berjarak hanya 100 meter saja dari tempat sampah yang sudah disediakan. Tapi masih ada masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti sampah-sampah ini akan kami foto, kami videokan, langsung kami kirim ke perusahaan yang memproduksi produk ini. Oke, nanti kami juga akan mengajak perusahaan itu untuk bisa bergabung bersama komunitas WG di Car Free Day berikutnya. Sekarang sudah ada salah satu sobat WG namanya Bang Opik di sini yang sedang membuat kerajinan tangan dari kaleng. Oke Bang, ini mau dibikin apa nih kaleng bekasnya Bang? Oke, kita bikin hiasan ya teman-teman ya. Kaleng ini ternyata yang kalian buang itu bisa bermanfaat. Tergantung dari lukisannya mau kayak apa, kita bisa lukisannya macam-macam. Berhubung kami dari W Green Industry, kami spesial lukisan lingkungan. Kami coba lewat kaleng bekas ini, kita kampanyekan gimana sih rekan-rekan semua untuk terjun ke lingkungan. Gitu Mbak. Oke, jadi kalengnya mau dibikin something ya. Kita lihat, Ibu Bapak boleh kok merapat lebih dekat kalau pengen lihat gimana cara bikinnya. Nanti hasil akhirnya kira-kira bakal jadi apa nih Bang? Ini hasil akhirnya, disini ada gambar botol ya. Kami ini akan bikin satu pohon, pohon yang kayaknya yang keren ini gundul ya pohonnya ya. Ini pohon gundul. Dan disini ada gambar banteng, karena ini mau punah. Badak ini, kita badak ini jangan dihilangin. Yang lainnya, background yang lain kita hilangin. Jadi nanti ada pohon gundul dan badak. Oke, gambarannya ada pohon gundul dan badak nanti hasil akhirnya. Peralatan yang dibutuhkan disini adalah sebuah gunting. Kemudian ada cutter. Ada palu kecil. Kemudian ada gunting lagi. Ada penggaris. Ada juga ini sumpit. Pinsil, wah komplit banget ya. Sama paku, oke. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis peralatan yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari kaleng. Kakak Adi bisa sambil melihat ya, menyaksikan. Nanti ini juga bisa dijual. Dan kami dari komunitas bulgi juga sudah sering membuat kerajinan tangan dari kaleng bekas untuk salah satu cindera mata ketika event-event. Jadi nanti bisa dipesan sesuai dengan request. Misalnya nih, nanti hasil akhirnya mau dibikin logo. Gambarnya itu logo, bukan gambar badak ataupun gambar pohon tanpa daun. Itu bisa di request hasilnya mau seperti apa. Sambil menyaksikan Bang Kopik membuat ini, kami punya banyak sekali door prize. Kakak, ade, ibu, bapak punya banyak sekali door prize dari Semen Padang. Ini salah satu sponsor komunitas Wegi yang baru saja bekerja sama dengan komunitas Wegi. Dalam rangka kemarin WeGreen Industri baru selesai tanggal 18 sampai 19 Maret. Kemarin komunitas Wegi dari berbagai kota di seluruh Indonesia, perwakilan yang terpilih sudah mengunjungi seperti apa sih pengguatan semen yang ada di PT Semen Padang. Jadi teman-teman dari komunitas Wegi diajak melihat langsung seperti apa proses pembuatan semennya, seperti apa proses peledakan batu kapur yang ada di tambang PT Semen Padang. Dan kami juga diajak melihat seperti apa green industrinya PT Semen Padang. Itu salah satu program dari komunitas Wegi Green Industri, yakni mengajak masyarakat untuk jelajah pabrik, melihat langsung jelohan perusahaan, melihat langsung jelohan industri. Benar gak sih industri di Indonesia ini sudah ada yang green, sudah ada yang hijau, sudah ada yang menaati peraturan pemerintah terkait green industri. Dan kami sudah membuktikan di Semen Indonesia, pertama kali itu di Semen Tuban, yang kedua di Semen Padang. Kedepan kami akan terus bekerjasama dengan berbagai perusahaan. Maka dari itu kami hari ini terjun di CFD mengambil sampah-sampah yang berserakan, seperti botol minuman, kemudian susu, juga ini kaleng minuman. Tadi juga dapat banyak sekali kopi, gelas-gelas kopi dari plastik. Kami mengambilnya, dan nanti kami akan mengirim semua produk ini ke perusahaan yang memproduksi. Ada merek aqua di sini, kami akan mengirimkan ke perusahaannya. Di sini ada merek U-Green Tea, terus ada susu juga, ada cabadak juga. Kami akan mengirimkan semuanya ke sana dalam bentuk kerajinan. Kami akan mengembalikan ke perusahaan itu dalam bentuk kerajinan. Dan kami juga akan mengajak perusahaan itu untuk terjun ke lapangan VCFD, mengajak mereka untuk bergabung bersama komunitas green industry ini, biar mereka itu tidak hanya memproduksi saja, tapi lepas tangan dengan sampah-sampah yang dibuang oleh konsumen mereka. Sambil melihat bang Ovik, di tangan saya ada sebuah budi bank, ini isinya banyak banget loh, beneran, isinya banyak banget. Dari tasnya, selesai dibuka ya. Bisa dibantuin? Oke, di dalamnya ada sebuah mug, produknya semen padang juga, ini ada topi, kemudian ada sebuah kaos, juga ada sebuah pulpen. Oke, ada sebuah pulpen, jadi ada lima barang di dalam guni bank ini. Siapa yang mau saya kasih guni bank ini boleh angkat tangan? Wah, banyak banget nih.